Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Gaming. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Wah, Mio, kamu makan apa ini, Mio? Aku makan nasi kuning semalam, Kak. Wah, aku juga mau makan, Mio. Di mana sih Kak Sakura letaknya? Sepertinya sih dikat kulkas. Wah, kalau begitu aku akan periksa dulu. Nah, sekarang aku mau makan. Nyam, nyam, nyam. Eh, tapi kenapa nasi kuningku warna hijau, Mio? Hah, kenapa begitu, Kak? Apakah rasanya berbeda, Kak? Aku tidak tahu. Yang penting aku makan saja deh. Soalnya aku sudah lapar, Mio. Nyam, nyam, nyam. Nah, aku sudah selesai makan. Wah, Kakak makannya cepat sekali. Iya, Mio, soalnya Kak Sakura suruh jaga toko. Toko apa, Kak? Toko kopi, Mio. Gede kopi. Nah, sekarang aku harus menemui Kak Sakura dulu. Kak Sakuranya di mana ya? Yuta? Hah, itu suaranya Kak Sakura. Ada apa, Kak Sakura? Eh, Kak Sakura tidak ada di kamarnya. Aku becermin dulu deh. Wah, sudah ganteng belum ya? Hmm, sisi rambut. Sisi rambut pakai gel dulu. Yuta, sini, Yuta. Cepetan. Eh, iya, Kak Sakura. Sebentar. Nah, aku sudah ganteng, kan? Wah, rambutku sudah rapi nih. Eh, Kak Sakura. Kakku sudah datang nih. Eh, iya, pakai sepatu dulu. Yang warna kuning saja. Oke, aku sudah selesai nih. Wah, sepertinya toko kedai kopinya si Kak Sakura ramai sekali. Namanya The Coffee. Yuta, cepetan ke sini. Iya, Kak. Iya, Kak. Aku sudah datang, Kak. Wah, Yuta. Kedai kopinya enak sekali nih. Aku minum kopi ini sudah 10 kali loh. Iya, iya. Aku juga. Aku suka sekali loh. Wah, ternyata Kak Sakura kedai kopinya lari sekali. Hai, Yuta. Selamat pagi, Yuta. Iya, kamu makin ganteng saja. Wah, Yuta, Yuta. Bantuin Kak Sakura. Iya, ada apa, Kak Sakura? Kak Sakura sudah mau pergi ke kantor polisi. Kamu tolong bantu cuci piring. Iya, iya, Kak Sakura. Ya, padahal aku hari ini mau pergi ke rumahnya si Atong. Malah disuruh jaga kedai kopi. Ya sudah deh, aku bantuin. Iya, iya. Aku sekarang berangkat dulu ya, Yuta. Baiklah, sekarang aku akan berangkat dulu. Hmm, kalian tukang bantu jagain. Hmm, mungkin ibu polisi Iyo sudah menunggu ku. Nah, bagaimana rasa kopinya enak gak? Enak sekali, Kak Sakura. Wah, kedai kopiku makin hari makin lari saja. Tapi aku harus pergi ke kantor polisi. Hmm, naik mobil saja deh. Untung ada si Yuta dan si Mio yang menjagain kedai kopiku. Hmm, mudah-mudahan saja semakin lama semakin lari. Nah, ibu polisi Iyo hari ini kira-kira ada tugas apa ya? Mungkin menangkap siren head kah? Atau penjahat si botak lagi ya? Wah, aku akan coba tanya dulu ke ibu polisi Iyo. Hai, ibu polisi Iyo. Selamat pagi. Hai, Sakura. Wah, kakak. Hmm, kakak sepertinya sudah menjaga kedai kopinya. Aku akan bantu dia deh. Kasian juga sih kalau dia jaga sendirian. Tapi Kak Sakura sudah berangkat atau belum ya? Wah, hmm, mudah-mudahan saja kedai kopinya ramai. Eh, rupanya si Aoi juga minum di kedai kopi ini ya? Iya, Mio. Rasanya enak sekali dan segar. Wah, kakak Sakura pendek sekali membuat kopi. Nah, aku akan bantu juga si kak Yuta. Mio, sini Mio. Iya, iya, kak. Mio, Mio, bantuin aku, Mio. Ada apa sih, kak? Mio, sebenarnya aku mau pergi ke tempatnya si Atong. Kamu yang jaga kedai kopinya ya. Wah, kakak kok gitu sih, kak? Kakak nggak bantu aku. Iya, Mio, aku buru-buru nih. Nah, aku pergi dulu ya, Mio. Wah, kakak kok gitu? Hmm, sekarang aku mau pergi dulu. Tapi, aduh, aduh, kenapa perutku jadi mules? Wah, perutku tiba-tiba mules sekali. Hmm, rasanya sih mau ke toilet. Hah, Yuta, kamu kenapa? Aduh, kenapa kamu kentut-kentut, Yuta? Kamu tidak sopan. Bukan, aku perutku mules. Wah, karena kenapa ya? Mungkin gara-gara tadi aku makan nasi kuning yang hijau-hijau tadi. Apa itu mungkin sudah basi ya? Yuta, kamu jangan kentut-kentut di sini. Aduh, maaf, maaf. Oh, aku mau pergi ke toilet dulu. Hah, bau sekali, Yuta. Aduh, maaf. Wah, gawat nih, gawat. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku mau ke toilet dulu deh. Nah, duduk dulu nih. Aduh, hentung saja sempat. Hampir saja malah pup di jelana. Ah, Mio, Mio. Eh, ada apa? Aduh, kenapa kakak Yuta malah kentutnya? Besar sekali suaranya. Aduh, ini suara siapa sih? Kenapa kentutnya besar sekali suaranya? Wah, maaf, maaf. Mungkin itu kak Yuta ya? Wah, jangan-jangan kak Yuta. Sakit perut gara-gara makan nasi kuning yang basi tadi. Waduh, kenapa ada bau? Iya, ada bau nih. Bau apa sih? Hah, gawat. Nanti semua tamu yang ada di sini semuanya malah pergi. Waduh, aku mau pergi saja deh. Dari tadi aku mencium bau tidak enak. Iya, aku juga mencium bau tidak enak. Wah, maaf ya, maaf. Aku mau beritahu kak Yuta dulu. Eh, jangan-jangan. Aduh, tapi kenapa di sini bau sekali? Ih, bau sekali sih. Kakak Yuta. Aduh, kak Yuta. Kak Yuta. Aduh, apa Mio? Jangan buka pintunya. Iya, maaf kak Yuta. Tapi kenapa kak Yuta malah kentut-kentut dan bau sekali nih? Iya, Mio. Habis gimana lagi? Perutku mules nih. Jangan buka pintunya. Iya deh. Wah, tamu kita bisa pergi semua nih, kak. Gara-gara kakak, kentutnya keras sekali. Iya, Mio. Maaf, Mio. Wah, kenapa di sini ada bau sekali? Iya, iya. Gimana kalau kita pergi saja? Iya, kita pergi saja. Dari tadi ada bau-bau nih. Iya, iya. Ayo kita pergi saja. Malah ada bau-bau di sini. Iya, kita jadi tidak nyaman. Ayo deh, kita pulang saja. Waduh, kenapa baunya bau sekali nih, kak? Aduh, Mio. Soalnya, iya gimana lagi? Perutku mules. Hah, aku akan lihat dulu kedai kopinya. Wah, baunya sampai ke sini. Ya ampun. Tapi di mana orang-orang? Kenapa pelanggannya semua pada kabur? Hah, kedai kopinya semua sudah sepi. Iya, gara-gara kakakak sih. Hihihi, akhirnya aku sudah selesai nih. Wah, tapi kenapa baunya kemana-mana ya? Aku coba lihat deh. Hah, kenapa semua orang malah kabur? Ya ampun, baunya sampai ke sini. Aku saja ciumnya tidak tahan nih. Mio, Mio, Mio. Apa yang terjadi, Mio? Kenapa di sini jadi sepi, Mio? Iya, kak. Gara-gara kakak sih, bau banget nih, kak. Aduh, Mio, aku tidak tahu kalau baunya seperti ini. Tapi tidak apa-apa sih. Semuanya pelanggannya sudah kabur. Jadi aku bisa pergi ke rumahnya si Atong. Ya, kakak, pikirannya malah mau main. Kita kan disuruh jaga kedai kopi, kak. Tidak apa-apa, Mio. Kak Sakura kan tidak ada. Aku mencium bau yang aneh di sini. Sepertinya harum sekali. Baunya dari mana ya? Aku jadi penasaran. Aku ikuti saja. Hmm, di sini? Waduh, di sini juga ada baunya. Wah, kenapa baunya harum ya? Aku suka bau ini. Wah, kepertinya dari rumah ini ya? Hah, baunya semakin menyengat di sini. Apalagi di sini. Coba aku ikuti deh. Hah, kenapa baunya dari sini? Tapi di sini tidak ada orang. Mungkin di sebelah sini kah? Coba aku periksa ke dalam ruangan ini. Wah, rupanya wanginya dari sini. Eh, ada pelanggan, Mio. Hah, kakak? Itu kenapa pelanggannya tidak punya kepala, kak? Iya, kak. Iya, Mio. Kenapa aneh? Hah, rupanya kalian yang menyebarkan bau ini ya? Hah? Itu kan bau... Iya, Mio. Tapi kenapa dia malah suka? Aku mau kalian terus mengeluarkan bau ini. Tapi kak, gimana kak? Dia sepertinya aneh. Iya, Mio. Kenapa dia mengeluarkan suara aneh? Hah, kalau begitu aku akan menangkap saja kedua anak ini. Dan aku ubah saja dia sepertiku. Hahaha. Hah? Jangan. Kenapa mau menangkap kami? Wah, Mio. Rupanya dia adalah Siren Head, Mio. Iya, kak. Kenapa dia malah datang ke rumah kita, kak? Ayo, kita kabur, Mio. Eh, kamu mau ke mana? Mio, Mio. Ayo, kabur, Mio. Kita malah dikejar Siren Head. Ayo, kamu mau lari ke mana? Aku larinya sangat cepat, loh. Hah, kakak? Cepat, kak. Kita pakai mobil kita. Aduh, kak Sakura kan mau mobilnya. Jadi kita mau ke mana, nih? Hah, terjebak kamu. Eh, kita naik saja ke atas atap, deh, Mio. Eh, naik ke atas atap pakai apa, kak? Kan tidak ada tangga. Ya sudah deh, kita di sini saja. Ayo, ayo. Kita kabur pakai sepeda saja. Hmm, aku akan pasang jebakan saja. Wah, di sini tempat yang bagus untuk aku buat jebakan. Hihihihi. Nah, aku sudah membuat perangkapnya. Nah, sekarang aku akan membuat kedua anak ini berubah kepalanya menjadi seperti kepalaku. Hihihihi. Hah, Mio, kenapa tiba-tiba di sini ada perangkap? Wah, kakak, kita jadi nggak bisa keluar, kak. Wih, kita terperangkap, Mio. Apa yang terjadi? Wah, gawat, nih, gawat. Kita keluar lihat sini saja, deh, Mio. Ya, tidak bisa, kak. Eh, kalau lihat sini, Mio. Hah, tidak bisa juga. Ya ampun, kenapa kita malah terperangkap di rumah kita sendiri? Hai, Saranhead, kamu mau apa? Aku ingin kepala kalian. Apa? Oh, dia mau kepala kita, kak. Eh, Mio, gimana ya? Nanti kalau kita tidak punya kepala, gimana, Mio? Iya, kak. Nanti teman-temanku jadi tidak bisa mengenaliku. Aku juga, Mio. Apalagi kak Sakura. Nanti dia kira aku orang lain, Mio. Hmm, sekarang akan aku buat kepala kalian jadi kepala Siren Head. Hah? Jangan, jangan. Waduh, Mio. Kenapa kepalamu jadi aneh? Hah, kakak? Kepala kakak juga jadi aneh. Hah? Kenapa kau jadi begini, Mio? Aku jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Iya, kak. Aku juga. Hei, tapi kepalamu jadi penyok, Mio. Kakak juga penyok, kak. Hihihi. Hah? Jadi gimana, Mio? Apakah kita menjadi Siren Head kah sekarang? Iya, kak. Sepertinya kita disulap jadi Siren Head. Hihihi. Nah, mereka sudah menjadi Siren Head sekarang. Hah? Apa maumu sih, Siren Head? Aku sebenarnya ingin menangkap orang-orang. Dan aku kurung saja deh. Dan aku ubah kepalanya menjadi Siren Head. Tapi ngomong-ngomong bahwa ini harum juga ya. Hah? Aku mau cium dulu. Setelah itu aku mau kabur deh. Hmm, wangi sekali. Nah, sekarang aku kabur, kabur, kabur. Hei, jangan tinggalin kami di sini. Hah? Kabur deh. Aku mau cari lagi anak-anak untuk kejadikan kepalanya menjadi kepala Siren Head. Wah, rupanya di sana juga ada. Hihihi. Hah? Aku memang Siren Head yang jahil. Iya, Mio. Dia pergi seenaknya saja. Iya, kak. Kenapa dia tinggalin kita jadi kepala Siren Head ya, kak? Aku juga tidak tahu, Mio. Apa sih maunya? Ya, jadi bagaimana, kak? Kita malah dikurung di sini. Yah, kita harus nunggu orang lewat, Mio. Hei, kakak Jue. Kakak Jue kan biasa lewat sini, Mio. Hah? Iya, kak. Tapi hari ini kenapa dia tidak lewat ya, kak? Hah? Apakah kita harus nunggu sampai malam ya, Mio? Sampai kak Sakura pulang. Wah, kalau sampai malam aku pincang kelaparan, kak. Lagian kita gimana mau makan, Mio? Kepala kita saja jadi Siren Head. Iya juga ya, kak. Wah, tolong buka pintu. Buka pintu. Iya, kak. Cepat bantu gedor pintunya, Mio. Iya, kak. Tapi tidak bisa nih, kak. Aduh, buka pintu. Buka pintu. Wah, ibu polisi Iyo tak terasa. Sudah malam ya, ibu polisi Iyo. Iya, Sakura. Bagaimana kalau kamu pulang dan lihat adik-adikmu? Iya deh, ibu polisi Iyo. Kalau begitu aku mau pulang dulu ya. Iya deh, hati-hati, Sakura. Sampai besok ya. Iya, ibu polisi Iyo. Wah, hari ini sekota Sakura aman sekali. Tidak ada kejahatan. Dan aku tidak perlu ngejar-ngejar penjahat. Hmm, tapi bagaimana dengan si Uta dan si Mio ya? Hari ini gimana? Apakah dia menjaga kedai kopiku dengan baik? Hmm, tapi kenapa di sini ada... Hah, apa itu? Hah, kenapa di sini malah ada... Ada Siren Head. Hei, buka pintu. Buka pintu. Siren Head, bukain pintu. Hihihi. Hei, Siren Head. Kenapa kamu malah datang ke rumahku? Ah, kak Sakura. Kak Sakura sudah pulang ya. Tolong tangkap Siren Head-nya. Dan suruh dia ubah kepala kami menjadi kepala normal lagi. Apa? Kepala kalian kenapa menjadi kepala Siren Head? Wah, Siren Head. Ayo pergi dari sini. Kalau enggak, aku tembak. Waduh, kenapa di sini malah ada polisi? Ah, aku kabur. Aduh, jangan tembak aku. Ah, dia malah menembak aku. Terupanya di sini kakaknya ini adalah polisi. Wah, kalau begitu aku kabur dulu. Hei, jangan kabur Siren Head. Wah, kakak. Kenapa kakak akan tembak Siren Head-nya? Aduh, dia keburu kabur, Yuta. Tapi bagaimana dengan kepalamu? Hah? Apakah kepala kami bisa diubah enggak, kak? Aku rasa... Aku tidak pandai mengubah kepalamu. Apa? Ah, kakak tidak bisa ubah kepala aku menjadi normal lagi. Wah, Mio, Mio, Mio. Gawat, Mio. Kita menjadi kepala Siren Head selamanya. Iya, kak. Gimana, kak? Aduh, kakak. Gimana, kak? Iya, Mio. Gimana, Mio? Aduh, aduh. Waduh, kepala kita, kak. Aduh, Mio. Gimana, Mio? Kepala kita jadi Siren Head. Aduh, kakak. Gimana, kak? Aduh, kak Sakura. Wah, mereka berdua ini kenapa sih? Dari tadi menggigau terus. Aduh, Mio, ayo bangun. Aduh, aku tidak mau kepala aku jadi Siren Head. Aku juga tidak mau, kak. Ayo, ayo bangun. Wah, mereka berdua ini. Aneh-aneh saja. Oke, teman-teman. Sekian dulu video Luson Gaming. Sampai jumpa di next video. Dadah. Sampai jumpa di next video.